Intro Dilansir dari Nusantara News Survei real berdasar lurani rakyat Kritikus bilang petahanan akan tumbang 2019 Tahun politik menuju hari Pemilihan Presiden 2019 Lembaga-lembaga survei terus melakukan survei Dari waktu ke waktu Untuk mengetahui suara pemilih Lebih cenderung memilih pasangan calon nomor urut 01 Atau lebih memilih Nomor urut 02 Update terbaru menyebutkan Nyaris semua lembaga survei nasional Telah unggulkan calon presiden nomor urut 01 Menang di atas 60% Menurut mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Menyatakan penilaian Nielsen Melalui penonton televisi nasional Ternyata menunjukkan Televisi pendukung Prabowo mencapai 53% Kompas TV juga pemberitaan sedikit berimbang Ujar Pigai kepada Nusantara News Melalui pesan elektroniknya Selasa 13 November Ternyata hampir semua rakyat Indonesia Mengetahui bahwa Metro TV meluk Surya Paloh Pendukung Jokowi AI News milik Hari Tanu Pendukung calon petahana Imbuh Pigai Lebih lanjut Pigai menyatakan bahwa Kedua media tersebut di atas Sehari-hari Menyajikan berita tentang kehidupan pasangan Capres nomor urut 01 Dan membangun citra Saban Hari Tanpa Henti Akhirnya Rakyat Indonesia tidak menyukai Dan menontonnya Ujar Pigai Inilah survei real Berdasarkan hati nurani rakyat Indonesia Yang menunjukkan bahwa petahana Akan tumbang 2019 Tandas kritikus pemerintah itu Terima kasih telah menonton